Hai, sahabat liputanam.com. Balik lagi nih sama Afia Herodisa di headline liputanam.com episode 18 Februari 2022. Dan headline hari ini adalah usulan biaya ibadah haji 2022 jadi 45 juta rupiah. Kenapa naik banyak? Simak informasi selengkapnya. Biaya haji ini terus naik dari tahun ke tahun. Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPI tahun 2022 ini sebesar 45 juta rupiah untuk biaya haji reguler. Biaya tahun sebelumnya yaitu 44,3 juta, artinya naik hampir 1 juta rupiah. Tapi biaya haji ini naik 10 juta rupiah dibandingkan sebelum pandemi atau 2019 yang besarannya 35,23 juta rupiah per orang. Sementara pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas merinci biaya haji digunakan untuk biaya perjalanan, penerbangan, dan biaya hidup. Kemudian sebagian biaya di Makkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Yakut mengatakan biaya haji tahun 2022 ini diambil dengan menyeimbangkan beban jemaah dengan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang belum bisa menyimpulkan apakah biaya haji 2022 sebesar 45 juta rupiah ini apakah sudah sesuai atau belum. Karena sebenarnya usulan dari pemerintah ini belum dibahas secara menitial. Namun Marwan mengaku tidak heran jika biaya haji akan naik karena adanya berbagai tambahan biaya yang akan dikeluarkan. Seperti beberapa kali tes PCR baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kemudian adanya pembatasan jumlah orang dalam satu kamar. Dengan semua kebutuhan untuk menjalankan protokol kesehatan ini, kata Marwan pasti akan ada banyak tambahan anggaran yang tidak ada saat perjalanan haji sebelum pandemi. Meski begitu, Marwan mengatakan akan membahas secara detail biaya sebesar 45 juta rupiah tersebut dalam panitia kerja. Sedapat mungkin Komisi 8 akan menekan harga agar beban jemaah tidak terlalu tinggi. Oke guys, itu dia tadi headline di putanam.com hari ini. Afif pamit dulu ya, stay safe and stay healthy. Daaah!